oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi ya masih bersama aku danis firman ya bosku ya kami disini hanya sedikit membagikan tip bagi yang pemula lah seperti saya ya saya juga pemula cara untuk memaking jenis aglunema ya bosku ya nah disini saya punya aglunema yang siap untuk saya kirim di hari ini ya siap untuk saya kirim di hari ini sebelum kita packing itu kita pastikan untuk akar, pohon akar, pohon semuanya bagus ya karena apa? agar tidak kecewa kepada konsumen yang membeli aglunemanya kan ya oke kita lihat dulu untuk pohon-pohonnya ya kita lihat dulu kalau ada pohon yang seperti ini kan ya seperti ini dibesihkan dengan tisu ya agar dia tidak basah oke ya disini kita cuci ya kita rendam pakai B1 lalu disini kita bersihkan ya menggunakan tisu ya menggunakan tisu ya seperti ini ya kalau sudah dia sudah agak kering ya ya dia biasanya ditunggu beberapa menit dulu baru di packing ya disiap ini karena sudah agak kering ya jadi disini kami hanya menggunakan untuk media kirim untuk media untuk media untuk pengiriman ya disini kami hanya menyediakan untuk apa ya agak ringan ya agak ringan diongkirnya jadi kami hanya menyediakan sekam bakar sama sekam mentah ya bisa dilihat ya sekam bakar dengan sekam mentah aja ya ya lalu kita packing seperti biasa kita taruh di pot seperti biasa ya seperti kita menanam ya usahakan untuk akarnya itu tersusun dengan rapi ya karena apa karena kalau tidak sampai tidak rapi ya nanti ada pergerakan dari potnya dari paralonnya atau tekanan dari paralon nanti takutnya patah ya jadi kita pelan-pelan jangan sampai ketekan ya untuk mengisi media jangan sampai ditekan jadi cukup di cukup dipukul aja gitu seperti ini ya jadi biar dia yang kosong-kosong biar dia rapat sendiri ya kalau saya tuh seperti ini saya tuh selalu pakai media ini penuh ya seperti ini ya jadi untuk menjaga keamanannya ya jadi saya selalu menggunakan media penuh seperti ini ya gitu oke jadi kalau sudah penuh seperti ini ya oke kita pindah untuk pemasangan tisu dan tisu dan apa namanya kardus oke kita lanjut sebentar lagi ya oke kita lanjut lagi bosku ya nah disini sudah seperti ini ya ini mungkin hanya sekitar 6 oz ya ini ya dalam satu bunga ini kalau saya sih seperti tergantung dari peminatnya yang punya bunga ya mau di packing satu persatu ataupun mau digabung juga bisa ya jadi usahakan dibalut dengan tisu dulu seperti ini ya dibalut dengan tisu lalu selah-selahnya juga dibalut ya agar apa agar media media tanamnya dia gak naik ke atas ya kalau sampai bocor sampai naik ke atas dia akan berbahaya kepada daunnya ya akan mengakibatkan busuk daun jadi kita perhatikan di tisunya ya di apa di dekat-dekat pohon sini kita perhatikan jangan sayang terhadap tisu ya karena apa harga tisu hanya 10 ribu ya dibandingkan harga bunganya jauh lebih jauh lah ya dibandingkan harga bunganya jadi kalau misalkan terjadi apa-apa kasihan customer-nya ya pastinya ya oke sebentar lagi kita lanjut untuk pemasangan kardusnya oke kita disini ada kardus ya kita raba lah ya kita lihat dulu seberapa besar untuk potnya ya kita imbangkan dulu seberapa besar untuk potnya jadi kita potong ya kita ukur seberapa besar untuk potnya lalu kita potong tengah ya kita jadikan dua seperti ini ya lalu kita potong tengah ya kita kasih lubang di tengahnya seperti ini seperti ini kita kira-kira sekiranya untuk daunnya dia tidak terhimpit ya jadi kita kira-kira sendiri jadi jadi seperti ini jadi seperti ini kita temposelasi disini ya lalu kita potong bagiannya jangan terlalu kecil ya karena apa kalau terlalu kecil nanti dia punya kardus dia masuk ke dalam kena tekan sama paralon dia akan nekan kepada akar disitulah terjadinya patah apa ya patah akar ya ya disitu yang sering terjadi untuk patah itu ya untuk patah gugurnya akar lah ya jadi kita pastikan kita amankan karena apa customer kita membeli aglu kita itu mencari kualitas yang bagus yang baik ya jadi kalau kita asal-asalan mungkin dia tetap beli tapi hanya satu kali ya tapi kalau kita berhati-hati dalam pemakingan insyaallah untuk pelanggan tadi dia akan terus mencari kita karena apa dia puas dengan kerja kita ya dengan teknik kita dia puas karena puas dia akan mencari kita jadi kita pastikan itu kita lebih aman ya untuk pemasangan solasi kita ya jangan takut kehabisan solasi ya karena dibandingkan dengan harga solasi dan tisu itu jauh lebih mahal dibandingkan jenis bunganya jadi pemasangan baik-baik nah seperti ini ya dia kebal dia gak akan keluar untuk media yang di dalam tadi ya disahakan untuk rapat ya ini yang untuk satu bunga ya untuk satu bunga kita ada bunga lagi yang gabungan ya yang gabungan juga sama ya seperti ini kita fokus untuk pemasangan bawahnya dulu ya untuk live yang ini ya kita fokus untuk pemasangan bawahnya aja dulu ya biar apa karena saya juga sering beli online tetapi di packingannya juga seperti itu jadi dia tidak fokus untuk pemakingan jadi untuk video kali ini semoga bermanfaat buat semua seller juga buat semua apa ya semua pencinta agronema ya dalam packing dan dalam pengiriman jenis agronemanya yang dikirim ya oke kita lanjut ke yang gabungan ya tapi silahkan simak di video selanjutnya terima kasih sudah menyaksikan ya